Saya Radis Saputra kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Event balap kelas dunia, balap motor kelas dunia yang paling bergengsi akan hadir di Indonesia akhir pekan ini. Tepatnya di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat. MotoGP Mandalika 2023 akan hadir dengan keseruan dan kemerihannya. Baik di lintasan sirkuit maupun di luar arena balapan. MotoGP Mandalika akan digelar pada 13 hingga 15 Oktober 2023. Khusus di sektor pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyatakan persiapan penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2023 sudah rampung dilakukan. Termasuk kesiapan akomodasi seperti hotel dan penginapan. Sementara jumlah tiket MotoGP Mandalika juga sudah terjual mencapai lebih dari 58 ribu lembar atau 85% dari total 69 ribu tiket yang disediakan. Penyelenggara optimistis, seluruh tiket sebanyak 69 ribu lembar bisa terjual habis seiring dekatnya perhelatan MotoGP pada akhir pekan ini. Ajang balap motor kelas dunia di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat tinggal menghitung hari, yakni di akhir pekan ini. Semua sektor pendukung sudah finalisasi persiapan termasuk di sektor pariwisata secara terintegrasi. Jadi diharapkan balapan motor MotoGP di Mandalika ini bukan hanya ajang olahraga otomotif atau balapan namun juga mengangkat perekonomian Indonesia khususnya di kawasan Nusa Tenggara Barat lewat sektor pariwisata. Bagaimana sejauh ini persiapannya? Langsung saja kita berbincang dengan Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC, Ari Respati dan juga ada Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Parekraf, Nima de Ayu Martini yang sudah hadir secara daring. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat sehat untuk kita semua. Saya ke Bumada dulu. Bu, ini kan seperti kita tahu bukan hanya ajang balap otomotif, balap MotoGP, balap motor gitu, tapi yang juga dijual adalah pariwisata dan ekonomi kreatif kita. Nah yang sejauh ini sudah disupport sama Kementerian Parekraf untuk mendukung gelaran MotoGP dari segi pariwisata dan ekonomi kreatif apa saja, Bu? Ya oke, terima kasih atas pertanyaannya. Selamat pagi para pemirsa. Memang event gitu ya, terutama event olahraga merupakan salah satu yang kita andalkan nih pasca COVID ya, karena tiap event apapun kalau Mas lihat sekarang ini pasti habis terjual ramai. Ternyata orang gitu ya sangat haus hiburan dan sangat kangen gitu ya berkumpul kembali setelah COVID. Nah ajang MotoGP 2023 ini salah satu event internasional ya, sirif dari event MotoGP di dunia, salah satunya Mandalika. Dan kami melihat ini strategis sekali untuk kisah kita ya, Kementerian Pariwisata khususnya dan ekonomi kreatif ini melakukan promosi gitu ya. Ada beberapa hal yang kita lakukan ya. Tentu kita memiliki branding yang namanya Wonderful Indonesia dan nanti kalau rekan-rekan, teman-teman, para pemirsa hadir ke Mandalika dan harus hadir ya, bisa melihat paparan dari Wonderful Indonesia di mana-mana dan destinasi-destinasi super prioritas kita yang sedang dibangun oleh pemerintah. Mulai dari Lombok sendiri, Mandalika, kemudian Borobudur di Jawa Tengah, DIY. Kemudian tentu Danau Toba di Sumatera Utara, ada Labuan Bajo dan di Kupang, itu pasti kita expose ya. Sehingga dari seluruh dunia akan tahu karena klipnya ini akan disebarkan ke seluruh dunia ya mengenai event ini. Mungkin lebih dari 200 negara yang terpapar dengan klip dari keberadaan MotoGP nantinya. Kemudian ekonomi kreatif, kami sendiri akan memiliki pameran nih mas, di airport sendiri ya namanya Planogram, ada 100 jenama Indonesia gitu ya. Karena kita ingin mempromosikan, bekerjasama dengan Bank Indonesia dan juga dengan AP1 ya, kita akan hadir juga di sana. Jadi kita meriahkan, semoga ajang ini akan sukses nantinya memberikan manfaat bagi masyarakat. Oke, nah saya ke Pak Ari. Kalau dari segi turisme Pak Ari, turisme brand apa yang ingin dicapai dari MotoGP 2023 kali ini? Ya baik, terima kasih. Selamat pagi. Jadi tadi menambahkan apa yang disampaikan Ibu Made memang benar. Ini adalah momentum yang tepat sekali untuk kebangkitan pariwisata Indonesia pasca Covid. Dan kita juga sudah membuktikan tahun lalu bahwa Indonesia mampu menghadirkan sebuah ajang atau perhelatan internasional di tengah-tengah keadaan tahun lalu yang masih saat recovery. Tahun ini tentunya akan berbeda. Tahun ini dengan kekuatan ekonomi domestik Indonesia yang semakin hari semakin kuat, kita membuktikan bahwa country branding Indonesia ini sudah bisa dibilang sebagai negara yang sudah selayaknya disejajarkan dan sama panggungnya dengan negara lain. MotoGP sudah bukan lagi ajang kecil, bukan lagi ajangnya satu perusahaan, tapi ini ajang Indonesia. Oleh karena itu, di tahun ini yang sangat amat spesial, kita mendapatkan support dan dukungan dari wonderful Indonesia. Dan ini sekaligus memperkokoh dan memperkuat posisi Indonesia di dunia, Mas. Jadi ini yang paling penting buat kita. Oke, nah ini juga perlu adanya campaign yang masif juga pastinya dari pemerintah Ibu Made. Campaign yang sudah dilakukan sejauh ini menjangkau belahan dunia mana saja, Ibu? Jadi begini, sebetulnya perlu waktu ya untuk sebuah event besar menjadi sukses, mengglobal seperti yang kita harapkan. Ini tahun kedua ya Mas Asya, kita adakan. Kita ingin ya pertama, masyarakat Indonesia juga bisa menikmati ya, selain tentu saja nanti series dari Wisman ya, global gitu ya, wisatawan mancanegara. Tapi yang penting juga wisatawan Indonesia nih, karena kita mempunyai target, target yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini, 1,2 miliar sampai dengan 1,4 miliar pergerakan orang Indonesia. Dan event MotoGP ini salah satunya, jadi kita berharap orang Indonesia juga tahu ya bukan hanya dari Pulau Lombok dan sekitarnya, tapi dari seluruh Indonesia. Karena konektivitas ke Lombok sekarang sudah bagus ya, kalau tidak salah ada 7 kota yang langsung bisa ke Lombok, jadi bisa menonton Mandalika. Jadi kami mengundang para motor entusias untuk datang, jangan ragu-ragu, Mas Hari ini tahu banget ya hotelnya ada, sekarang tempatnya sudah diperbaiki, lebih bagus dari tahun lalu. Ini dijamin lah, jadi kita ingin sekali orang Indonesia juga menikmati, ajang dunia yang jarang. Kedua, untuk wisatawan mancanegara, kami selama setahun terakhir ini telah berpromosi ke seluruh dunia, mempromosikan destinasinya yaitu Mandalika, salah satu super prioritas, dan juga ajangnya MotoGP ini. Jadi kita dari Dubai, London, di mana di Berlin, kemudian di India, di Jepang semuanya, Australia apalagi. Dan ternyata fansnya MotoGP itu, nanti Mas Ari bisa tahu tuh, ratusan juta ya. Iya, iya, saya juga fans. Yang paling besar, betul, di Asia, Amerika gitu. Nah, kami dengar salah satu mitra kami di Australia juga ya, telah bikin perusahaan khusus untuk MotoGP nih. Jadi mereka juga akan datang membawa turis mereka ya, mungkin dari khusus perusahaan ini 50 orang saya dengar VVIP yang akan hadir di MotoGP. Dan ini bagus sekali menurut kami, dan tahun depan akan lebih baik lagi, lebih baik lagi, dan nantinya bisa sesukses MotoGP yang lain, tapi kita berusaha keras, dan kita harus promosikan semuanya, termasuk oleh media. Oke, Pak Ari kalau ngomongin turisme itu kan pasti pariwisata itu kan okupansi, segala macamnya, hotel dan segala macam, ini juga akan dapat impact begitu. Nah, target dari ITDC sendiri, impact yang bisa berdampak langsung pada turisme di, terutama di Nusa Tenggara Barat, di Mandalika apa Pak Ari? Ya, yang pertama yang jelas, yang tadi saya sudah sampaikan di awal, bahwa program dari Wonderful Indonesia khususnya, ini merupakan program berkelanjutan mas, jadi tidak bisa hanya program ini sebatas nanti cuma perhelatan MotoGP saja, itu yang pertama. Nah, karena ini program berkelanjutan, kami ITDC selaku perusahaan pengelola dan pengembang kawasan terpadu wisata, itu tidak boleh berhenti hanya satu aspek saja. Nah, infrastruktur kami siapkan, dan kami dalam hal ini juga terus mengundang para investor untuk datang ke Mandalika dan berinvestasi di Mandalika. Karena Mandalika tentunya sudah tidak seperti Mandalika sebelum Covid lagi. Jalan sudah semakin baik, kami sudah membangun lebih dari 35 km mas. Itu kalau diukur itu sudah hampir dari Jakarta sampai Bogor mungkin mas, itu jalanan yang sudah dibangun oleh ITDC di dalam kawasan. Dan sangat berbeda sekali dengan tahun lalu. Untuk hotel, kami sudah ada penambahan walaupun belum terlalu signifikan. Tapi di luar dari kami, di sekeliling kami, di area senggigi, penambahannya cukup signifikan. Ini artinya bahwa pada saat kita menyelenggarakan MotoGP yang pertama tahun lalu, kita berhasil menjadi akselerator mas. Ini yang paling terpenting. Makanya dengan adanya support dan program besar dari Wonderful Indonesia, semakin meyakinkan bahwa ini merupakan program berkelanjutan, program unggulan, dan harus terus dilakukan oleh kami. Dimanapun kami berada kebetulan, ITDC itu memiliki, membawahi dari dua DPSP yang disampaikan oleh Bumade, yaitu Mandalika dan Labuan Bajo. Dan ini tentunya akan menjadi pekerjaan utama buat kami. Terakhir, saya mas, targetnya masyarakat sekelilingnya harus kena dampak. Itu yang paling utama. Jangan sampai cuma ini sebuah seremoni saja, tapi masyarakat itu tidak berdampak. Nanti mungkin saya bisa ceritakan beberapa hal dampak-dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Oke, yang juga tidak kalah penting soal hospitality. Dan saya yakin Indonesia ini juaranya soal hospitality. Karena memang sudah berpengalaman melayani semua turis-turis dari mancanegara maupun dalam negeri. Nah, yang menarik juga tahun lalu, Pak Ari, ini kan ada penginapan-penginapan yang cukup ekonomis yang bisa diikuti atau bisa dibeli oleh para wisatawan sekaligus penonton MotoGP. Tahun ini ada lagi nggak, Pak Ari? Ya, tentunya dukungan dari masyarakat untuk homestay itu tentunya masih ada. Tahun lalu itu hampir 461 homestay disiapkan. Dan tentunya saat ini mereka juga masih. Cuma ini kan bagian dari kontribusi dan inisiatif dari masyarakat. Ini yang saya bilang bahwa pendewasaan ekonomi kreatif itu sudah mulai menjamur. Jadi tanpa harus diarahkan, tanpa harus dikonsepkan, mereka sendiri sudah bertumbuh. Dan saya yakin Kemenparekraf dengan programnya Desa Wisata dan lain-lain ini pun juga sudah menuai hasil yang sangat baik sekali. Jadi kami yakinkan bahwa homestay-homestay itu juga siap untuk mensupport. Dan ini kelihatannya sudah mulai penuh, Mas. Karena di Mandalika juga sudah mulai rame sekali homestay-homestay. Sudah 85% juga ya tiket terjual dan optimistis kita tahun ini akan terjual habis. Saya juga yakin akan terjual habis karena ini event yang luar biasa. Dinanti-nanti semua orang terutama pencinta MotoGP, penggila MotoGP seperti saya juga nih di Indonesia. Bu Mada, ini terakhir dari saya Bu. Selain event MotoGP ini pasti juga akan ada event-event dunia lainnya yang akan diselenggarakan di Indonesia. Nah, ke depan yang sudah ada agenda khusus di Kemenparekraf, event-event yang mendunia ini apa saja Bu? Jadi Mas Adi, kita tuh di kementerian ya, bekerjasama ya, memiliki yang namanya Karisma Event Nusantara. Oke. Jadi tahun ini ada 110 event loh di seluruh Indonesia yang kita dukung, dorong, bantu, kolaborasi gitu ya. Jadi dari Januari sampai Desember. Nah, untuk Oktober, November, Desember sendiri masih ada 25 event. Wow, banyak. Masyarakat seluruh Indonesia ini harus ikuti gitu lah ya, atau enjoy begitu ya. Dari Nusa Penida Festival baru selesai, Pesona Selat Lemba, Pesona Matike, Jogja Night Carnival, Asmat Pokman Festival, banyak banget, 25 ya. November misalnya ada East Java Fashion Harmony, Kerinci Festival, Spice Island Festival, dan sampai Desember juga misalnya ya, ada Gelar Adat Budaya Dumut, Pesona Minangkabah Festival, dan sebagainya. Jadi, mohon rekan-rekan, para pemirsa ya, kalau ingin tahu festival terdekat di daerahnya begitu, klik saja ke mainparagraf.go.id, di sana ada yang namanya CAM, Karisma Event Nusantara. Dan kami ingin sekali mendorong, karena ini festivalnya dunia, keren sekali. Kita ingin agar masyarakat Indonesia juga menikmati ya. Ketika orang berkunjung, pasti belanja dong ya, beli oleh-oleh, makan, kemudian belanja, wastra, dan sebagainya. Dan ini yang kita sebut, perputaran ekonomi yang kita inginkan sekali. Dan untuk mencapai juga target, 1,2 sampai dengan 1,4 miliar orang Indonesia bergerak di seluruh Indonesia. Kita ingin dorong event-event tersebut, Mas. Ya, tadi juga Pak Ari sempat menyinggung soal impact atau dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Kira-kira yang akan dirasakan apa, Pak Ari? Ya, yang pertama, Mas, ini sesuatu yang perlu saya ceritakan dan membanggakan buat kita semuanya. Bahwa perhelatan ini bukan hanya menghadirkan sebuah keramaian, bukan hanya menghadirkan sebuah seremoni, kemenangan, sang juara. Tapi juga berhasil membuahkan hasil-hasil didik teman-teman Marshall. Yang menjadi sebagian besar adalah warga dari Nusa Tenggara Barat. Tahun lalu mayoritas Marshall masih datang dari ekspatriat dari luar. Dan tahun ini sudah 100% adalah Marshall-nya Nusa Tenggara Barat. Dan yang sangat membanggakan, Marshall kita sudah mulai ekspor, Mas. Kita sudah mulai diminta oleh India, oleh Jepang, dan oleh Malaysia untuk dibantukan. Kenapa? Karena mereka sangat percaya dan bukti bahwa keramah tamahan Indonesia itu tidak ada duanya. Dan ini yang akan dijadikan PR utama buat ITDC. Kemungkinan ini akan menjadi sebuah ladang akademi, Marshall Akademi yang kemungkinan ke depan akan kita bangun. Dan ini luar biasa kalau misalkan memang bagus bukan hanya untuk MotoGP, bukan hanya untuk di VIM, Mas. Mungkin bisa di VIA, mungkin bisa jadi ke mobil juga, bisa jadi ke F1 juga. Ini akan coba kita jalankan Marshall-Marshall kita untuk mendunia, Mas. Baik. Dan Mas, di belakang Marshall itu kalau boleh, di belakangnya itu tuh ada Indonesia. Bendera Indonesia ya, Mas Ari ya. Kemudian logo Wonderful Indonesia. Jadi disyorot kan pasti. Pasti, betul. Nah ini salah satu pelajang viewernya seluruh dunia akan melihat gitu. Iya. Bokini dia Indonesia. Kamera MotoGP ini kan multi-angle gitu ya. Iya, baju itu akan dipakai dimanapun mereka berada. Oke. Ini kemungkinan permintaan lagi di negara lain, kita akan siap kirim Marshall kita. Jadi Marshall itu akan dibawa kemana-mana. Iya. Dan saya yakin bukan hanya MotoGP, tapi Bu Mada tadi mengatakan masih ada 20 event dunia lain yang akan disengelarakan di Indonesia. Dan ini jadi momentum kebangkitan pariwisataan ekonomi kreatif kita di 2023 pasca pandemi terutama kita bangkit lewat pariwisata. Dan saya terakhir tanya, Bu Mada, Pak Ari punya jagoan di MotoGP saya? Fabio Kortararo. Kalau Pak Ari siapa nih? Sama, Mas. Mantap. Sama gitu berarti. Nanti gak sabar kita tunggu weekend nanti akhir pekan ini MotoGP digelar di Mandalika di Serkuit Manjalika tanggal 13 sampai 15 Oktober. Baik, terima kasih. Sampai ketemu. Sampai ketemu Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC, Pak Ari Respati dan juga Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nima D.I.U. Martini. Terima kasih Bapak Ibu telah bergabung bersama kami pagi ini. Sampai di Mandalika. Sampai di Mandalika.